f1 ys warna favorit 1 2 3 4 5 6 5 6 10 oke teman-teman udah lama kita gak bikin konten unboxing ini saya barusan manto kenari F1YS ini karena jarang dimasukin pokoknya ya agak giras nih burungnya dari tadi berontak pengen keluar kotak nah ini kita dapet F1YS materinya bagus banget lagunya bagus durasinya panjang-panjang stabil banget warnanya juga cakep banget langsung kita mau unboxing ya ini kita mau perjalanan pulang dulu kita dari daerah Mbanyudono pandangannya cakep disana ada gunung perapi gak keliatan ketutup pohon pisang oke kita mau otw pulang dulu nanti kita review di rumah ya udah lama kita gak berburu ini baru sempet berburu lagi oke kita mau otw pulang dulu oke kita sudah sampai rumah langsung mau kita unboxing dulu burungnya ini aku siapin kandang yang ada ruji-rujinya senar ya teman-teman ada ranjownya soalnya tadi waktu kita mantau itu burungnya masih agak nakal oke kita masukin dulu mau maaf kalau agak berisik ya biasa sore-sore gak berisik tempat disini oke kita buka dulu kita taruh sini kamera ini tadi perjalanan dari rumah sekitar 15 menit teman-teman tapi gak sempet rekam karena lewatnya jalan raya oke ini dia burungnya oke kita catin dulu biar istilah dulu burungnya nanti kita review oke teman-teman kita mau lanjut nge-review kenarinya yang kemarin kita dapet ini kita lanjutnya pagi soalnya kemarin terlalu berisik jadi kita lanjut reviewnya pagi aja oke kita mau buka dulu M1YS yang kita dapet kemarin sore teman-teman nanti kita mau review kasih nilai untuk burungnya dan lain-lain serinya F1YS untuk size-nya ini masuknya kategori standar ya standar sih gak big standar F1YS sekarang kalau salah warnanya ini warna idaman banget warna kuning podang ya kuning podang kuningnya kuning cerah terus bonnya juga lumayan simetris di sayap kanan kiri dan juga di mata itu ada bonnya untuk usianya katanya sih satu tahun ya satu tahun dia juga pakai ring jadi kalau saran saya kalau teman-teman mau beli kenari seri F1YS itu kalau bisa sih pakai ring kenapa? biar nanti bisa cross check ke peternaknya cross check bener gak sih ini seri F1YS karena kan banyak banget orang jualan seri F1YS F2YS F3YS atau F2S atau bahkan sekarang banyak yang bilang dengan embel-embel hybrid hybrid ya gitu tapi tanpa ring nah itu nanti sanksi ya sanksi dalam artian itu kayak meragukan gitu loh silangannya bener atau enggak karena kita gak bisa cross check ke peternaknya tuh teman-teman oke kita mau buka krodong dulu kita mau candelin nah buat teman-teman yang penasaran sama bunyi ya kenapa Mas Somes kok ngambil burung ini karena apa namanya durasi lagunya itu stabil teman-teman ya panjang-panjang kemarin pun saya rekam disana di lokasinya itu 40 detik jadi 40 detikan lah jadi 30, 40, 30, 40 kayak gitu dan ini sebenarnya posturnya bagus cuman dia kalau dideketin dia agak melendung gini ya teman-teman ya posturnya gak kelihatan karena dia kalau dideketin tuh dia mengembangin bulu itu tandanya dia agak galak ya sama orangnya oke teman-teman yang penasaran sama video bunyi-nya kayak gini teman-teman selamat mengembangin bulu-nya selamat mengembangin bulu-nya selamat mengembangin bulu-nya selamat mengembangin bulu-nya Terima kasih. Terima kasih. Warna dan postur. Nah, kalau untuk warna, ini selera masing-masing ya. Tapi biasanya kalau warna-warna kayak gini tuh, teman-teman banyak yang suka. Biasanya angka 8 lah, warna-warna kuning-kuning, simetris, bond kayak gini ya. Biasanya kalau yang request masuk ke saya dibandingkan warna polos, malah banyak suka yang warna-warna kayak gini, warna bond. Kalau dari segi postur, standar. Standar F1IS. Nah, sebenarnya posturnya itu panjang bagus, tapi kalau deketin kayak gitu. Nah, kita agak menjauh, ya posturnya nanti kelihatan lagi. Tuh, kayak gitu kan. Gajar juga. Kalau postur, ya saya pikir postur standar di angka berapa ya? 7,5 lah. 7,5. Nah, tapi keunggulan dia ada di durasinya, teman-teman ya. Durasi, durasi lagu dia bunyi, sama rapetnya dia bunyi itu rapet banget. Gampang bunyi lah. Jadi kalau dari durasi, 30, 40, saya berani bilang ini durasi pembawaan lagunya bisa di angka 9, teman-teman. Istimewa banget soalnya. Nah, durasinya panjang-panjang, lagunya cakep, pembawaannya juga enak. Pembawaan lagu maksudnya ya, itu teman-teman. Itu kita bisa nilai di angka 9. Terus kalau masalah volume, volume cuma standar, teman-teman. Volumenya 7,5 aja deh. Kalau buat lomba sudah cukup. Cuma kalau untuk dibilang volume plus, belum ya. Jadi 7,5. Nah, ini galak, teman-teman. Tuh, ya kan. Kayaknya itu. Burunya galak. Sinat. Nah, ini cuma burunya memang agak galak dan masih sedikit pirahi, teman-teman ya. Masih sedikit pirahi. Jadi masih sedikit nakal. Kemarin pun kita pantau di sana itu burunya nabrak-nabrak jeruji ya. Karena di sana juga dijadikan satu sama betina ternak, teman-teman. Betina ternak. Jadi burunya terlihat setiap harinya itu sama satu ruangan sama betina. Jadi makanya dia pirahi wajar banget. Nanti kita coba poles-poles. Kita turunin dulu birahinya. Pertama, kita setting pakai ruji senar kayak gini, teman-teman ya. Yang ada senarnya ini loh. Jadi biar kenarinya nggak ngeruji. Oke, jadi kesimpulannya kita reviewnya tadi ya. Untuk masalah warna kita nilai di angka 8. Saya nilai di 8. Kalau untuk postur standar di angka 7,5 lah. Dia posturnya postur zaman dulu ya. Maksudnya postur yang apa namanya? Nge-fay. Nggak nge-fay banget sih. Ngelontok sih. Nah, pokoknya nanti silahkan nilai sendiri kalau untuk postur ya. Sama warna ya. Karena itu selera masing-masing. Kalau untuk durasi lagu, saya berani bilang ini di angka 9, teman-teman ya. Durasi lagu dan juga cengkok lagunya di angka 9. Bagus banget soalnya. Teman-teman nanti bisa putar ulang. Dan kemudian untuk volume standar, 7,5. Volume standar. Jadi sudah bisa buat lomba, tapi belum dikategorikan volume yang istimewa. Ini sayangnya kalau sudah sekalinya dia galak, galak terus nanti. Nah, kayak gitu ya. Tapi nanti bisa. Terus kondisi burung ini masih birahi, teman-teman. Kondisi burung masih birahi. Nanti kita setting dulu. Kita turunin birahinya. Nah, seperti itu. Kalau bunyinya rapat banget. Jadi sekali bunyi, diem, bunyi lagi. Jadi kalau keseluruhan total dari burung ini, untuk spek burungnya ya. Untuk spek burungnya, saya berani bilang di angka 8,5, teman-teman. Untuk spek burungnya ya. Tapi kalau di kondisi burungnya, dia masih belum perform. Kalau untuk gacoran rumahan sih, udah sangat-sangat lebih ekspektasi ya. Tapi kalau untuk mau buat lomba, dia masih nakal 1 dan masih birahi. Itu PR-nya nanti yang kita setting. Tapi kalau burung ini, nanti kalau mau jalan, saya yakin ini burung tetap bisa mencuri perhatian juri. Karena lagunya bagus, terus durasinya panjang-panjang, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk video unboxing kita yang kali ini ya. Kita dapat baru seri F1YS. Nah, biasanya teman-teman pasti tanya mas, harganya berapa? Kalau untuk harga F1YS standar, yang gacor, model-modelan kayak gini, yang spek standar tapi ya, itu antaranya Rp1,5 juta sampai Rp2 juta, teman-teman. Itu untuk harganya. Kalau nanti sudah spek yang lapangan, sudah prestasi, itu harga bisa di atas Rp2 juta, Rp3 juta, bahkan lebih, teman-teman. Kalau untuk burung prestasi kan nggak bisa ditebak ya. Untuk harganya maksudnya nggak bisa dipatok. Tergantung prestasinya itu stabil atau belum, terus prestasinya itu tingkat lokal atau sudah nasional kayak gitu, teman-teman. Itu yang bikin harganya beda. Oke, nanti kita polas-polas dulu burung ini. Untuk harga nanti bisa dirembuk silahkan japri, teman-teman. Kalau misal minat, kalau nggak ya mau memang saya polas dulu, biar harganya bisa sampai Rp2 juta, Rp3 juta ke atas. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam penerimannya, salam sukses selalu.